teman kalian wow oke cus selamat sore mungkin video kali ini agak sedikit gak abut ya agak sedikit gak jelas karena sebenernya hari ini kita ngabuburit aja lah ya kalian tau pasti ngabuburit itu apa dan pasti orang di Indonesia gak bakal asing sama yang namanya ngabuburit ya pastinya lah orang mana juga yang tau ngabuburit cewali ya kalian yang tinggalnya di luar pulau Jawa mungkin gua gak tau sih ya cuman kalo kalian masih tinggal di pulau Jawa pasti gua jamin kalian tau apa itu ngabuburit ya kali ini sebenernya gua mau ke acara buka bersama buka bersamanya ini kebetulan deket dari rumah gua sih gak terlalu jauh itu sekolah gua sendiri waktu gua SMA jadi ceritanya gua ini dulunya dia menjabat sebagai anggota organisasi sekolah dan kebetulan junior gua tahun ini ceritanya dia tuh baru lulus dari sekolah anggota OSIS juga dia ngundang OSIS-OSIS terdahulunya gitu loh buat ikut acara dia nah jadi dari situ diundang lah para anggota-anggota OSIS sebelum-sebelumnya termasuk gua juga diundang nah jadi gua akhirnya mengiakan karena pas gua liat di tanggalnya oke tanggalnya juga gak terlalu bermasalah buat gua terus juga guenya saat itu juga lagi free sih jadi ya oke oke aja bagian juga kan jarang-jarang juga ada kegiatan kayak gini bagian kalau misalkan ada acara buka puasa gitu sih ya yang gua ambil itu bukan apa yang dihidangkannya melainkan kebersamaannya sih yang gua ambil itu jadi kalau lu ada acara buka puasa bersama ya sebenernya yang kalian itu jangan hidangannya sih tadi kalau gua bilang tapi lebih ke arah siapa orang-orang yang di sekitar kalian anjay dan ya kali ini gua jujur aja gua lagi gak pakai perlengkapan yang lengkap-lengkap banget gua gak pakai serun tangan gua juga lagi pakai sendal jadi sekarang gua ya gak jauh juga sih cuma buat tetap pakai helm asli tempatnya tuh gak jauh-jauh banget ya cukup lah untuk jalan nih temen jadi sebenernya acaranya tuh jam 4 cuma kayaknya gua datangnya lebih lambat karena gua juga lagi agak agak mager wow macet nah ini nih salah satu efeknya kalau misalkan sore sore kayak gini apalagi ini hari Sabtu coy sore ya udah dah siap-siap siap-siap macet banyak-banyak bersabar jalan jadi ya mohon bersabar ini ujian mohon bersabar ini ujian 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 dari Allah karena ya namanya kita ngabuburit gitu ya pasti banyak orang yang jalan keluar entah itu kalian jalan bareng temen kalian wow ini mobil gimana ya gak jelas juga apa dia ngelamun ya sampai mana tadi tuh kan gua lupa nah kalian kalau yang namanya ngabuburit ya siap aja pasti bisa kan entah itu kalian sebagai kakak dengan adik-adik kalian ataupun kalian sebagai adik dengan kakak-kakak kalian ataupun dengan kakak-kakakan ataupun dengan adik-adean ya bisa dengan siapajalah intinya yang penting selama itu masih dalam ranah positif sih sebenernya kan kalau kalian ngabuburit itu apa ya dalam pengertian ya kalau pengertian secara harfiahnya secara kuasnya ngabuburit itu kan kalian gak jalan-jalan sambil menunggu waktu buka kuasa ya kan nah jadi dari situlah kalian akhirnya gimana caranya biar gak bete sampai nunggu wajan kan jadi ya udah jalan aja jalan aja semua mak nah terus dari sini gue juga sebenernya sih gimana ya kalau misalnya ngabuburit gue termasukin jarang ngabuburit karena gue aja kadang-kadang kuliah pulang sore banget itu udah sekalian ngabuburit buat gue kadang malah gue kalau misalnya Ande udah nyampe rumah gitu ya gue udah males buat buat kemana-mana sore sore mending nyantai aja lah di rumah istirahat karena menurut gue ya udahlah istirahat udah waktu yang paling tepat buat gue karena buat gue apa ya buat macet-macetan kayak gini sebenernya agak males juga sih sebenernya sebenernya gue bikin video ini karena sekalian aja daripada gak bikin sekalian kan jadi ya sekalian aja sih bikin jadi biar enak aja gitu yoi gak oke jadi lu sekalian mau ke jalan ke arah ke tempat lu buka puasa bersama ya lu sekalian aja sambil ngevlog eh kalau gue bilangnya apa ya ya bikin video lah ya kalau misalnya kalian ngerasa kali ini gue rada gak jelas ya mohon dimaafkan ya pasti namanya pertigaan apalagi kayak gini pasti macet banyak-banyaklah kalian bersabar di jalan apalagi buang puasa malahan amarah itu yang susah ya tapi mau gimana lagi cari aduh aduh ini angkot lagi ini wuh come on lah aduh jadi ini angkot nunggu belumpang tapi berarti di tengah tengah good 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 dah ini ngapa orang aduh mantuk apa ya jatuh gini lah kalau misalkan sore sore apalagi sabtu orang pada libur sore sore kan pada jajan keluar buat dibuka puasa ya macet ya akhirnya pagi depan kita truck wuhh gede sekali jadi mau gimana lagi oh i enggak jadi ya banyak-banyak aja kita bersabar di jalan karena sabar itu kunci kunci apa ya kunci kesuksesan kali hahaha dan ini gue yakin sih pasti macet banget mana-mana kalau mungkin gak macet penting sih bersabar ya enggak tuh nah terus apa lagi ya hmm lupakan gue jadi mau bahas apa gara-gara macet hahaha 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 aduh apa ya oh ya mungkin gue mau bahas juga kali ya masalah mungkin kalau misalkan sore gini pasti di pot tempat kalian akan banyak sekali pedagang-pedagang kuliner dadakan entah itu yang jual gorengan yang jual takjil maupun yang jual kolak pasti ada dan gue yakin pasti banyak itu gue jamin sih pasti banyak karena biar bagaimanapun ya itulah hati rezeki mereka dan kadang-kadang tapi ya jujur aja gue kadang-kadang suka agak bete ya sama pedagang-pedagang kayak gitu karena apa mereka berdagang terlalu ke depan sih terlalu masuk ke apa terlalu deket sama jalan jadi terkadang suka buat macet jalan gitu kalau misalkan ada yang pengendara kendaraan gitu ya entah itu mobil entah itu motor pastikan mereka berhenti itu nah berhentinya mereka otomatis karena pedagang itu masih udah ada di tengah-tengah nggak bisa dong ya kan nggak bisa jadi membuat pengendara tersebut parkirnya agak sedikit masuk ke jalan yang membuat para pengendara motor mobil nggak bisa markir di pinggir nah terus juga sama apa lagi ya mungkin kalau misalkan kalian beli-beli gitu ataupun yang kalian masak banyak apa kadang-kadang suka rasanya nggak ketebak jadinya nano-nano ya mau nebak gimana kalau lu masuk emang bisa nyicipin lagi masak kan nggak bisa jadi ya kadang-kadang terima aja lah nasib rasa masakannya itu kayak apa hehehe sebenarnya kalau misal dibilang dari tempat gue ke ke tempat apa ya tempat buka puasanya itu deket jaraknya cuma terkadang terasa jauh karena macetnya hehehe hehehe kalau dibandingkan kalau lu jalan sama lu berhenti kan pasti beda kalau lu jalan pasti kan selalu jalan terus kan berarti lu slowkin cepat untuk sampai tapi kalau lu macet kan lu diem stuck terus di situ kan diem aja dan itu ya udahlah saya nasib nasib aduh bang bang jadi ya terima-terima nasib aja kalau misalkan kalian tua di jalan di Jakarta tuh tua di jalan emang bundar apalagi kalau misalkan kalian di Jakarta gitu ya bercanda kalian mau lewatin puteran terus mau bercanda eh kelewat puterannya aduh yaudah siap-siap aja cari puterannya jauh lagi ya hehehe hehehe kenapa topik gue jadi ngelor ngidul ya hehehe abis itu gue bingung sih ngabuburit gitu hehehe ya sambil cerita-cerita aja lah yang gak jelas gitu kan ya abisnya ngabuburit juga apa sih yang mau dibahas gitu kan kalau ngabuburit intinya sih balik lagi ke diri kalian masing-masing kalian bisa isi kegiatan kalian itu dengan berbagai macam inget loh ngabuburit itu juga gak mesti kalian keluar jalan-jalan itu gak mesti ya gak selamanya ngabuburit itu kalian keluar jalan-jalan itu gak kok gak selalu dan gak selamanya bisa juga kalian ngabuburit dengan cara kalian main di rumah sama temen-temen kalian ataupun barang eee barang kakak kalian barang adik kalian ataupun barang kakak-kakaan kalian ataupun adik-adik kalian adik-adean lagi jaman kayaknya ya apa gue yang tinggalkan jaman eee istilah adik-adean kakak-kakaan tuh kayaknya wuuu lagi ini banget ya apalagi banyak yang bilang eee lebih enak temen rasa pacar ketimbang pacar rasa temen wow itu sih tragis gue bilang hehehe yaa abisnya gimana ya aduh ini jalanan tigaan ya lumayan lumayan rame jadi buat macet oh iya sama ini sih pasti juga kalian akan banyak tawaran-tawaran untuk mengadakan buka puasa bersama dan pasti yang dari kendala adalah salah satunya yaa apa ya isi dompet kalian sih pastinya gue jamin itu pasti kalian juga kadang mikir okelah diajak kubur diajak buka puasa bersama disana disini di segala macam tempat tapi yang namanya buka puasa gak mungkin gak ada iurannya kan pasti ada aja iurannya dan gue yakin juga diantara padanya juga pasti pada mikir kalo misalkan gue iuran dulu abis lah dite gue tapi itu juga gue rasain sih sebenernya gue banyak sebenernya udah ada untuk buka puasa bersama tuh udah lumayan banyak banget dan gue juga ngerasain sih dari segi keuangan ya mau gak mau kita harus bisa kontrol juga apalagi kayak gue kuliah itu setiap hari Senin pulangnya selalu sore itu yang memaksakan gue untuk akhirnya berbuka di kampus eh enggak sih maksud gue berbuka di sekitar kampus sekarang gini aja mana mungkin lu pulang setengah enam lebih terus lu bilang apa jalan ke rumah eh pulang ke rumah kata gue sih percuma cuma bikin ini doang apa sih cuma bikin capek doang di jalan gak bakal bisa waduh ayo dong terus gue kiri jauh gue parah juga ya orang acara jam 4 gue jam segeri masih aja di jalan abis gue kadang-kadang suka bete sih sama kegiatan acaranya jadi ya mau disore-sorein aja biar enak sampe sana gak lama buka hahaha astagfirullahaladzim apa tadi gue baru bilang ya lihat aja orang jangan lihat dari apa yang dihidangkan tapi gue aja malah gitu dah waduh amat kadang-kadang gue suka bete nih sama orang-orang yang jerobot kanan-kanan mulu bikin macet yaduh ini lagi si Neng jalannya elah si Neng ini mau kemana sih sudurnya gak gak jelas loh jadi ya mungkin cukup sekian video dari gue jangan lupa kalian untuk tetep berhati-hati di jalan jangan lupa tetep waspada ketika kalian bergendara jangan lupa juga untuk like komen share ke temen-temen kalian sama jangan lupa juga untuk subscribe channel youtube gue ini oke oke mungkin dari gue cukup sekian sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya aduh 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 oke aku itu gimana sehat 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 gak Terima kasih.